Pemirsa Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar atau TPK Hotel Berbintang di Provinsi Jambi mengalami penurunan per Januari 2024, penurunan itu sebesar 20,87 poin dibandingkan TPK Hotel Berbintang pada Desember 2023 lalu. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudipio, mengatakan tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Berbintang di Provinsi Jambi pada Januari 2024 mengalami penurunan sebesar 20,87 poin dari 60,20 persen pada Desember 2023 menjadi 39,33 persen per Januari 2024. Agus mengungkapkan penurunan ini terjadi karena di Jambi belum banyak event sehingga tingkat hunian hotel pun bahkan lebih rendah dibandingkan Januari 2023 lalu. Secara Y on Y juga turun sebesar 4,58 poin. Agus menyebutkan penurunan tingkat penghunian kamar hotel terjadi di semua klasifikasi hotel berbintang. Penurunan terbesar pun terjadi di Hotel Bintang 3 pada Desember 2023 sebesar 64,87 persen menjadi 40,67 persen per Januari. Hotel Bintang 4 dan 5 pada Desember sebesar 62,76 persen menjadi 40,33 persen per Januari 2024. Adapun untuk rata-rata lama menginap juga mengalami penurunan dari 1,49 persen per Desember 2023 menjadi 1,32 persen. Untuk jumlah tamu menginap per Januari 2024 di angka 46,543. Lama menginap diantaranya ada 235 orang tamu mancanegara. Jika semakin banyak tamu menginap, artinya pariwisata bergerak, maka minum bergerak, perdagangan bergerak, dan transportasi bergerak. Jadi dunia pariwisata paling banyak menggerakkan perekonomian dibandingkan pertampangan dan lain-lain. Dari 60,20 di bulan Desember menjadi 39,33 di bulan Januari. Tentunya kita tahu di Januari belum banyak event gitu ya di Provinsi Jambi, belum banyak kegiatan sehingga titik pengunian modalnya pun bahkan lebih rendah dibanding Januari 2023. Atau dibanding 2023 Januari turun sebesar 4,58 poin. Turun baik terangkat Desember maupun Januari 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.